kembali lagi di pelajaran seni budaya untuk materi yang sekarang kita akan membahas tentang karya seni rupa karya seni rupa itu ada yang dua dimensi ada yang tiga dimensi nah perbedaannya apa perbedaannya biasa dari sudut pandang biasanya biasanya karya seni rupa dimensi dua dimensi itu dia hanya bisa dilihat dari satu arah contoh lukisan 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 biasanya dilihatnya dari mana dari depan aja kan begitu dari samping dari bawah dari kiri dari kanan itu nggak jelas nah terus biasanya fungsinya itu hanya sebagai hiasan saja terus kalau karya seni rupa yang tiga dimensi kalau karya seni rupa yang tiga dimensi itu dia memiliki sudut pandang luas jadi dia bisa dilihat dari berbagai macam sudut dari kiri dari kanan dari depan dari belakang dia masih bisa dilihat gitu nah terus biasanya karya seni rupa tiga dimensi itu memiliki fungsi yang berbagai macam tidak hanya sebagai hiasan ada macam-macam misalnya kayak pengki misalnya pengki itu kan karya seni rupa tiga dimensi nah dia fungsinya apa fungsinya untuk mengakut sampah gitu jadi perbedaan antara karya seni seni rupa dua dan tiga dimensi biasanya karya seni rupa yang dua dimensi itu memiliki fungsi yang praktis kalau yang karya seni rupa tiga dimensi itu biasanya berbagai macam fungsinya nah terus eh nah ini bisa dilihat bisa dilihat ini adalah contoh karya seni rupa dua dimensi karena semua seni rupa dua dimensi ini ya kalau yang sebelah kiri nih yang ini ini dia biasanya fungsinya hanya sebagai pajangan saja gitu kalau yang ini ini biasanya fungsinya untuk pemberitahuan gitu nah ini ada berbagai macam contoh karya seni rupa yang ini tiga dimensi yang ini dua dimensi yang ini dua dimensi kok bisa lihat sendiri di buku yang memang sudah bapak kasih kemarin nah terus eh selanjutnya selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur dan objek karya seni rupa karya seni rupa itu kalau eh dilihat dari karyanya itu dia memiliki dua unsur yang pertama adalah unsur fisik-unsur fisik itu itu maksudnya dia unsur yang bisa dilihat secara langsung tentu fisik terus ada juga unsur non-fisik atau masalah unsur fisik maksudnya unsur non-fisik itu kayak semacam arti itu atau kaedah-kaedah yang terkandung dalam karya seni tersebut misal kayak lukisan Mona Lisa lukisan masalah kalau dilihat di ini cuma lukisan perempuan doang tapi didalam itu ada kaedah-kaedah tersendiri yang yang terkandung dalam di dalam lukisan itu nah unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni rupa pada dasarnya meliputi semua unsur visual yang terdapat pada sebuah benda jadi gini ada beberapa hal atau unsur-unsur yang ada disini rupa yang pertama adalah garis atau lain nah garis ini yang yang kamu tahu kan garis itu ya cuma lurus gitu aja kan atau misalnya ke atas ke bawah ke samping sebenarnya kalau dalam seni garis itu adalah eh bentuk seperti ini jadi yang melengkung tuan itu bisa disebut garis kalau dari sini atau yang yang meliyuk-liyuk kayak gini nih yang meliyuk-liyuk kayak gini nih ini disebutnya sebuah garis jadi intinya sebuah garis itu dia memiliki sifat kalau menurut karya seni ya sebuah garis itu memiliki sifat eh pendek panjang vertikal horizontal lurus melengkung berompak dan seterusnya terus garis juga memiliki sebuah dimensi dan dia memiliki panjang gitu nah selanjutnya garis juga dapat mengkomunikasikan sebuah gagasan atau menghasilkan diri misalnya pada saat kita menggambar suatu gambar dengan menggabungkan sebuah garis-garis-garis-garis itu terbentuk sebuah gambar nah biasanya garis tipis itu dia memberi kesan lemah dan renggi kalau garis yang tebal itu dia jerminkan pribadi yang kuat nah ini ada ada macam-macam garis lagi ada garis maya ada garis nyata apa garis maya garis maya itu yang tidak terlalu terlihat tapi kalau garis nyata dia yang terlihat nanti untuk keterangan lebih lanjutnya bisa dibaca aja di kemarin terus ada lagi unsur seni rupa yang lain unsur seni rupa yang lainnya adalah raut raut itu bidang atau bentuknya gitu jadi raut itu potongan objeknya potongan objeknya atau bentukannya contoh misalnya kayak gambar yang ini ini kan bentukannya kubus ini kan kubus nih nah kubus itu dia bangun dasarnya adalah apa ini persegi terus kayak bola ini kan bola bangun dasarnya adalah lingkaran gitu jadi di raut itu ada yang namanya bidang ada yang namanya bangun ini bidang ini bangunnya atau atau bentuknya jadi ini bidang ruang ini bangun ruang jadi kayak semacam kalau bidang tukar semacam konsep dasarnya atau bentuk awalnya seperti apa kalau bangun itu ada hasil akhirnya selanjutnya selanjutnya ada yang namanya ruang sebuah karya seni itu pasti memiliki ruang apa maksudnya ruang maksudnya ruang itu adalah tempat dia contoh gini kalau di karya seni ini yang tiga dimensi coba rekoprati di dalam patung itu pasti ada sebuah area itu ada sebuah area dalam patung entah itu area itu terisi ataupun tidak tapi yang jelas tapi yang jelas di dalam patung itu itu ada sebuah ruang nah berbeda untuk karya seni rupa dimensi di sini dijelaskan bahwa unsur ruang dalam karya seni rupa dua dimensi menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut pada karya dua dimensi kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerumahan yang tersebut jadi nih ini adalah unsur ruangnya seluruhnya itu unsur ruangnya nah unsur ruang ini bisa dilihat bisa dipadukan jadi nih ini bisa dilihat bisa dipadukan dati sini tuh disini dijelaskan bahwa kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur grupan lainnya seperti perbedaan intensitas warna terang-terang jadi ini itu bisa dengan ruang itu bisa diisi dengan memadukan warna memadukan gambar jadi lihat tidak ada area yang kosong disini semua gambar ini penuh tidak ada yang hanya kertas putih saja jadi semua terpola gambar seperti ini nah ada lagi yang nama tekstur atau barik tekstur atau barik adalah unsur dari sini rupa yang menunjukkan kualitas taktil dari suatu permukaan atau penggabaran struktur permukaan suatu objek pada karya sifat padahal wujudnya tekstur dapat dibirakan atas tekstur asli dan tekstur buatan tekstur asli ada perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diri apa sedangkan tekstur buatan adalah kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena penggabaran struktur garis warna terang-terang nah ini ini adalah arsir kau tahu teknik menggambar asir yang di garis-garis gitu nah ini dia pada dasarnya nah lihat ini tuh teknik pewarnaan teknik penggambar itu menggunakan teknik arsir jadi di arsir kayak gitu yang tadi tidak terlihat bentuknya airnya terlihat bentuknya nah itu eh masuknya ke tekstur ada lagi warna nah kalau warna matahulah warna itu adalah unsur sini rupa yang paling menarik perhatian kenapa karena dari warna itu unsur sini rupanya kelihatan lebih hidup kalau tidak ada warna ya biasanya hitam putih itu orang jarang mau lihat nah ini perpaduan warnanya itu bisa macam-macam tergantung porsinya nah pada saat ini pewarnaan diharapkan tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu menonjol atau lihat jadi pewarnaan itu benar-benar pasti tidak terlalu berlihat tidak terlalu banyak warna memang sesuai porsinya ini yang tadinya belum diwarnai dengan benar nah ini sudah diwarnai dengan benar atau misalnya ini disebutnya monokromatik ini sebutnya monokromatik atau misalnya warnanya tidak terlalu semuanya kalau ini sudah polikromatik sudah sudah banyak perpaduan warna lagi itu nah terus ada lagi unsur gelap dan terang ini adalah unsur penting biasanya untuk eh apa namanya pembentukan bayangannya gitu pembentukan baik lihat di sini ini terlihatnya di dalam ada bayangan di awal enggak anak ini tuh proses itu penting dalam sebuah penggabaran penting karena dia benar-benar menunjukkan bahwa si objek itu memiliki ruang itu gimana ruang disini ini pun sama jadi dia tuh berbeda terlihat layaknya sebuah gambar yang memang nyata nah itu karena unsur-unsur yang memang ada di karya seni rupa dua dimensi nah unsur-unsur itu harus seimbang harus seirama dan harus laras supaya tercipta karya seni yang indah lihat tidak ada kelebihan di sini tidak ada yang apa pewarnaannya berlebihan ini pun sama semua sesuai dengan porsinya tuh lihat nanti sisanya silahkan dibaca lagi di buku nya sekian penjelasan dari Bapak jangan lupa diisi Terima kasih Terima kasih.